Asal dalil tentang adab itu adalah Sabda baginda Nabi SAW Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi Jadi suatu saat Siti Aisyah Memuji baginda Rasulullah SAW Tentang kemuliaan adabnya Kemudian Siti Aisyah bertanya Siapa yang mendidik engkau ya Rasulullah Ini jawabnya Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi Adabani mendidik akan aku siapa Rabbi Tuhanku Fa'ahsana ta'dibi Maka memperbaiki siapa Allah ta'dibi akan adabku Jadi adab ini kunci Kunci segala hal Rasulullah SAW Itu hebat dalam segala hal Tidak ada yang Rasulullah SAW tidak hebat Perang hebat, pidato hebat, urus keluarga hebat Tenaga hebat, harisma hebat Luar biasa Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kehebatan yang dipuji oleh Allah secara jelas Di dalam Al-Quran Hanya ketika kehebatan Allah berfirman di dalam Al-Quran Wa innaka la'ala huluqin azim Sungguhnya engkau wahai Muhammad Sungguh berada pada akhlak yang mulia Dalam sebuah riwayat Akhlak yang baik itu bisa melewati Derajatnya orang yang ahli ibadah siang hari dengan puasa Dan ahli ibadah malam hari dengan tahajud Orang tahajudnya luar biasa Puasanya luar biasa Akhlaknya tidak baik Kalah dengan orang yang akhlaknya baik Tapi tidak ahli tahajud Dan tidak ahli puasa